Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel saya Baik teman-teman disini saya akan berbagi Gimana cara menghapus lupa sandi ya Pada handphone vivo Y69 Disini saya sudah ada handphonenya ya teman-teman Dan handphone ini lupa sandi Dan cara ini, metode ini bisa juga menggunakan Atau digunakan dengan cara menghapus lupa pola juga bisa Oke disini saya menggunakan MRT ya MRT dongle teman-teman Baik teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan video saya Jangan lupa like dan subscribe ya Dan tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel saya Baik teman-teman, sekarang kita langsung beralih ke tampilan komputernya ya Nah disini saya menggunakan MRT versi 3.95 Teman-teman bisa gunakan versi apa saja ya Yang penting menggunakan MRT dongle Oke disini saya klik dua kali Kita tunggu tampilannya seperti ini ya apabila sudah terbuka Dan selanjutnya teman-teman pilih produknya ya Karena disini untuk produknya vivo, pilih saja vivo Nah selanjutnya pilih modelnya teman-teman Jadi sesuaikan dengan tipenya Yaitu disini tipenya vivo Y69 Jadi teman-teman cari saja vivo Y69 Oke saya scroll Nah disini saya sudah temukan ya Dan selanjutnya pilih atau tandai format unlock ya Di operation gitu ya Nah pilih format unlock Selanjutnya klik start Oke setelah klik start Teman-teman langsung ke handphonenya ya Dan handphone Usahakan dalam keadaan mati atau off ya Jadi teman-teman matikan terlebih dahulu handphonenya ya Jadi disini harus handphonenya keadaan off Dan tekan tombol volume atas sambil colokan kabel USB-nya Yang sudah terhubung dengan laptop atau komputer Dan secara otomatis MRT akan mereset Sandi yang lupa ya teman-teman Jadi user data disini di format oleh MRT Secara otomatis ada keterangan all is done Dan handphone akan merebot Dan akan muncul tampilan seperti handphone mengecas ya Itu menandakan handphone sudah rampung di reset oleh MRT Dongger Baik teman-teman selanjutnya Teman-teman harus hidupkan manual ya Karena disini tidak bisa merebot secara otomatis ya Jadi harus manual Baik disini saya akan hidupkan handphonenya Dan untuk botingnya mungkin memakan waktu 5 menit ya Jadi disini saya skip agar videonya tidak terlalu panjang Durasinya langsung ke tampilan wizardnya ya Nah tampilannya seperti ini ya Welcome atau selamat datang Dan kita set up Kita setting ya tampilan wizardnya Teman-teman bisa tonton cara settingnya Bagi yang sudah tahu boleh di skip Nah selanjutnya pilih bahasanya Pilih bahasa Indonesia Wilayahnya pilih wilayah Indonesia Dan pilih setuju selanjutnya untuk klik jaringan bebas ya Teman-teman bisa hubungkan ke wifi atau lewati juga boleh Disini saya lewati ya tanpa menghubungkan jaringan ke wifi ya Jadi bagi teman-teman yang terkunci dengan akun google nya Yang lupa dengan akun google nya Nah bisa tonton video di link deskripsi ya Cara Bipass FRP nya ya Nah disini ternyata tidak ada akun google nya teman-teman Jadi langsung bisa ke tampilan menu Bagi teman-teman yang tidak bisa ke tampilan menu langsung Karena lupa dengan akun google nya Karena nanti diharuskan masuk dengan akun gmail atau akun google Teman-teman bisa tonton videonya cara Bipass FRP Yang lupa akunnya Saya siapkan videonya di link deskripsi ya Baik teman-teman semoga video ini bermanfaat Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!